AC Milan temukan striker baru yang penuhi kriteria, bekas wonderkid Italia jadi idaman Rossoneri. Selamat datang di channel ProMilan FC, channel yang selalu memberikan update berita AC Milan terbaru. Sebelum masuk ke pembahasan video, mari luangkan waktu untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. AC Milan tak ingin berlama-lama lagi mendapatkan striker baru untuk menjadi lapis ketiga, setelah Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic. Pada bursa transfer musim panas ini, AC Milan kembali mencari seorang striker dengan kriteria khusus. Kriteria yang diinginkan oleh Rossoneri ialah Atacante tersebut masih berusia muda, sehingga bisa menopang proyek jangka panjang yang tengah dibangun oleh tim. Pencarian yang dilakukan klub sekota Inter Milan tersebut akhirnya tertambat pada satu nama, yakni Pietro Pellegrini. Sebagaimana yang diketahui, Rossoneri bergerak aktif pada bursa transfer musim panas kali ini. Sudah ada enam pemain yang berhasil mendarat ke San Siro. Meskipun demikian, Diavolo Rosso mengindikasikan belum akan berhenti dalam upaya mereka mendapatkan pemain anyar. Sebelumnya, Rossoneri menargetkan striker milik FC Santos, Kayo Jorge. Namun Bomber 19 tahun itu memilih untuk menjadi bagian Juventus, ketimbang Bianconeri. Mau tak mau kondisi tersebut membuat tim besutan Stefano Pioli mengalihkan pandangannya. Dilansir dari laman Pianet Milan, Rossoneri sudah menemukan striker seperti yang mereka idamkan. Bahkan kabar menyebutkan pemilik tujuh trofi Liga Champions ini sudah melakukan pendekatan mengenai peluang untuk mendapatkan sang Bomber. Pietro Pellegrini merupakan talenta yang sempat mengundang decak kagum publik Italia. Namun pilihannya untuk menjadi bagian dari AS Monaco membuat karirnya cepat mereduk. Ia pindah dari Genoa ke AS Monaco pada tahun 2018. Setelah itu, gaungnya sebagai wonderkid mulai luntur, karena striker 20 tahun itu gagal menunjukkan penampilan yang gemilang. AC Milan pun bertekad untuk mengembalikan sentuhan mantan pemain didikan Akademi Genoa tersebut. Rencananya Rossoneri akan menggunakan jasa Pietro Pellegrini lewat status peminjaman. Kabar PDKT yang dilakukan AC Milan juga disampaikan oleh jurnalis pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. AC Milan tengah mempertimbangkan untuk merekrut striker AS Monaco, Pietro Pellegrini, tulisnya melalui media sosial Twitter. Negosiasi tengah berlangsung untuk menemukan kata sepakat dalam kepindahan transfer sang pemain. Kontrak Pietro Pellegrini di AS Monaco akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Striker berusia 20 tahun tersebut harus memperpanjang kontraknya dulu di Monaco agar ia bisa pindah ke AC Milan. Sekian update berita AC Milan terbaru yang dapat kami bagikan. Jangan lupa klik like, subscribe, komen dan share. Untuk mendapatkan info-info menarik seputar berita AC Milan terkini. Terima kasih telah menonton!